Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama Sandra Migroho yang akan ngasih tau kalian soal 3 berita populer hari ini tanggal 5 November 2020 tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel youtube Kompas TV Sahabat Kompas TV, berita pertama datang dari Cibinong, Jawa Barat Kepolisian Cibinong, Jawa Barat akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang guru mengaji Pelaku merupakan suami pembantu korban Menurut polisi, pelaku mengaku dendam karena kerap ditagi utang oleh korban Karena itulah pelaku kemudian merencanakan pembunuhan Setelahnya pelaku membuang jasad korban ke sumur Akibat perbuatannya pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara Kalau tipnya sampai saat ini sakit hati karena sering ditagih utangnya oleh korban Berapa katanya utangnya Pak? Satu juta rupiah Namun dua kali pemberian Pertama 500 ribu Awal Oktober Lanjut satu minggu setelahnya 500 ribu lagi Sahabat Kompas TV, untuk berita kedua Sandra sedang melihat-lihat berita soal pemilihan Presiden Amerika Serikat Ternyata ada banyak unjuk rasa yang menuntut penghitungan suara lengkap Dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini Unjuk rasa ini dilakukan di sejumlah kota di Amerika Unjuk rasa ini awalnya berjalan damai Dengan berjalan melalui toko-toko mewah di Fifth Avenue Manhattan New York, Amerika Serikat Rabu Malam waktu setempat Setelah beberapa saat Para pengunjuk rasa mulai menyalakan sejumlah titik api kecil di pusat demonstrasi Aksi protes ini dimulai setelah tim Presiden Trump Mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan tututan hukum Di Michigan dan Pennsylvania Untuk menghentikan penghitungan suara yang sedang berlangsung Masa meminta penghitungan suara tetap berjalan Dan setiap suara dihitung Badan pusat statistik menyebut Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020 Kembali minus 3,49% Dengan kondisi ini Ekonomi Indonesia kembali memasuki masa resesi Kepala BPS Suharyanto menyebut Ekonomi Indonesia pada kuartal 3 ini Kontraksi atau minus 3,49% Secara year on year dibandingkan dengan periode yang sama 2019 Meski demikian Suharyanto menambahkan Jika dibandingkan dengan kuartal 2 2020 Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 Mengalami pertumbuhan 5,05% Menurutnya ada perbaikan meski masih ada kontraksi atau penurunan Tapi tidak sedalam kuartal kedua Kondisi ini membuat Indonesia masuk masa resesi Karena dua kali berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus Pada kuartal 2 2020 Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga minus 5,32% Dengan posisi ini Kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019 Berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y on Y Masih mengalami kontraksi sebesar 3,49% Itu dia tadi 3 berita populer hari ini Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share channel Youtube Pompas TV Saya Sandran Groho, pamit dulu ya Terima kasih telah menonton!